Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mari kita ikuti vlog selengkapnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke metode yang akan kita gunakan adalah full to full Routennya saya sudah membuat beberapa checkpoint Yang akan start di daerah Di daerah mana itu ya POM di daerah Gamping Gamping Sleman Kemudian nanti berlanjut ke daerah Pajangan Kemudian nanti berlanjut ke YIA Bandara baru Kemudian nanti ke daerah Wates Kemudian nanti ke utara Ke arah Kecamatan Girimulyo Kemudian nanti kembali ke daerah Godian Tepatnya di POM Kelajuran Godian Nah nanti kita lihat Berapa bensin yang Sudah Terbakar Nanti kita hitung Untuk jaraknya sudah saya hitung sebelumnya Karena saya tidak yakin dengan akurasi Speedo ini Dan saya tidak punya HP lain untuk Mengukur melalui GPS Makanya sudah saya buatkan Tabel seperti ini Yang kira-kira ini akan menempuh Jarak 90 km Nanti di setiap checkpoint yang sudah saya buat ini Akan saya laporkan Reportnya Oke langsung saja kita OTW Nah oke Ini yang sudah Habis mengisi bensin Sudah full Ini di Kita start ya Ini keadaan sudah full Mari kita Lanjut Oke sudah sampai di Cekpoint yang pertama Cekpoint yang pertama Yaitu Dipertikan Yang mengarah ke Jalan Dendless Ini jalan Dendless ya Kemudian nanti kita berkendara ke sana Menuju Bandara YIA Oke mari kita lanjutkan Projalanan menuju Menuju Bandara YIA Dan kita nanti akan melewati Underpass Kulon Progo Bandara YIA Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jerman Jalan ditamp空 Jalanan jalan clair Jalanan jalan jalan di bandara Menuh jadi rapan di film Perturban Jalanan jalan jalan di bandara Jalanan jalan jalan di bandara Jalanan jalan van być kah etc selamat menikmati 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 setelah kota watas checkpoint berikutnya adalah di daerah girimulyo persawaan yang daerah-daerah dekat kopi-kopi yang sedang tren itu, kemudian garis finishnya adalah di pom sidomoyo jalan godian kilometer kilometer 8 nah, saya berkendara dengan cara yang biasa, tidak pelan tidak kencang terlalu juga, seperti biasanya saya mengendari motor lah, butuh menyalip, ya disalip, butuh naik, ya digas, gasnya gak tanggung-tanggung buka-buka gitu ya tapi memang RPM ketika sedang konstan, saya batasi di sekitaran RPM 7500 7500 atau 6500, sebentar ya, sekitar sekitar segitu ya 6500 sepertinya jalan sekitar 70-75 km per jam itu di kecepatan real ya, bukan di kecepatan speedo karena tadi sudah saya bandingkan kecepatan speedo dan kecepatan di GPS itu 70-75 km per jam kecepatan GPS jadi, ya dibilang pelan tidak kencang juga tidak sedang-sedang lah ya tapi tadi sempat menyalip di perjalan itu rata-rata menyalipi banyak motor sih ya lumayan lah ya setelah saya belikan tadi sampai di pom sidomoyo saya belikan lagi bensinnya ternyata menghabiskan bensin sebanyak 19.000 19.000 itu kalau dibagi 7650 adalah 2,5 liter sedangkan perjalanan saya itu adalah 91 km jadi kesimpulannya 91 km dibagi 2,5 yaitu mendapatkan 36,5 km per liter ya memang kalau dari klaimnya pabrik jauh ya 45 km ya 36 km per liter ya mungkin karena sudah faktor usia dan karena cara mendari saya itu bukan cara yang efisien memang saya gas biasa saja jadi saya itu tidak memang tidak mengejar irit-iritan tapi saya ingin mengukur seberapa konsumsi BBM Thunder ini ketika saya bawa biasa dengan gaya seperti saya biasa mengendarai kira-kira gaya mengendarai saya itu seperti tadi yang terlihat di video ya enggak enggak begitu galuh-galan tapi juga enggak pelan karena ya capek ya 91 km itu kalau saya pelan-pelan capek sekali oke demikian kira-kira ya jadi kesimpulannya 36,5 km per liter dengan gaya mengumundi saya mungkin teman-teman ada yang lebih hirit atau mungkin lebih boros ya yaitu berbeda-beda karena memang banyak faktor yang pengaruh ya jalan orang mesin kemudian suhu dan lain-lainnya nah begitu saja semoga membuat manfaat bagi semua terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe agar anda tidak ketinggalan video-video dari saya yang tentu saja akan lebih menarik dan agar saya lebih semangat membuat video oke oh iya saya mohon maaf untuk gambarnya itu agak jelek ya karena memang saya tidak punya action cam tadi itu hp saya cuma saya cantalkan di sini di cas apa itu dirompi saya seadanya ya makanya dukung saya untuk subscribe agar saya bisa berkembang ini channelnya dan saya bisa membeli alat-alat untuk syuting agar lebih bagus dan nanti kembali lagi ke penonton semua lebih bagus gambarnya oke terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati